jadi ini cuma saran masukan dari kayak teknik ya buat pabrikan terutama daerah air aslin sam ya tolong usahakan dari pihak pabrikan mau Honda mau Yamaha ya bisa dievaluasi lagi apa pakai halo Sam Assalamualaikum ini ada n-mac ya n-mac tahun 2022 ini ya ini kondisinya kondisinya Hai Neko saham ini tragedi ya ini ada kena nabrak jadi ini ya Neko dan Neko jadi ini kita potong kita ganti nah ini Neko nya nih ya jadi ini kita bikinin shop Sam ini kita bikin shop dulu kita tancap udah tancap nanti di setel naik turunnya baru kalau udah pas kita last ya jadi ini kalau keseluruhan sama rangka sih ininya gede ya kayak Mio dulu kayak Mio yang dulu cuman ini agak gede dikit ya agak gede dikit dari Mio Soul Mio G cuman ini yang disini plat sam modelnya gini nah ini modelnya depannya yang atas plat ya yang atas plat beda sama beda sama dengan n-mac yang tahun 2018 2018 ininya plat terus ini thank you sam ya bayang ini kan yang 2022 sam ya nih kalau 2018 modelnya gini ini yang udah ditemuin di sini nih ya Hai nah nih ini yang tahun 2018 modelnya ini pipanya kecil agak kecil ya tapi atas pipa bawah pipa juga sam ya kalau itu kalau yang dua ribu dua-dua itu pipanya sini gede kayak model Mio yang lama itu model Mio atrus sininya plat ya Hai kalau ini kemarin ininya tam ini kena air jadi dihabis ini udah diganti ini diganti dirubah juga ya ya perbedaannya disitu sam ya kalau rangka ya thank you Hai Oke sam Hai sekarang kita mau lanjut ngerjain ini dulu sam mau masang ini ya nah itu anda di senter sam ya indikasi senteran dulu emang ipul nah sip Hai nah tinggal ngerjain ter udah senter di last hai 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 itu kayaknya bengkoknya juga parah sam tuh buatnya juga bengkok itu nah jauh hai 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 lurusin dulu ntar baru dimajuin lagi itu rangkanya kurang maju dikit kayaknya juga hai 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 hitulis nggak kemarin Hai hapsi kurang maju dikit malah kurang mundur Hai habis Udah Sam Pokoknya ini Sam Kalau NMAX Tengki juga harus sering dikontrol ya Tengki Tengki sering dikontrol Sama disini depan nih Sama pipa ini Sam Ya pipa ini juga sering ganti tuh Ini pipa ini juga sering ganti Cuman di daerah Air asin ya gak tau Kalau bukan daerah air asin Jadi kita yang bicaranya Di daerah air asin aja Sam Kita bicara Di daerah air asin ya Jadi ini cuman Kasih Masukkan aja Sam Jadi ini Sam tuh Ini udah dipotong nih ya kan Tangkanya Nah seperti itu Ini yang pipa ya Ini tahunnya sekian Sam Tahun sekian 2020 ya Gak tau ya Kalau ini NMAX 2018 Ini 2023 2023 Tuh Kalau ini Patah Karena penyok Ya Karena insiden aja Ini Honda bitnya udah mulai Berdiri ya Ini udah mulai berdiri Sudah diganti pipa Nah ini Sam Ini bekas Honda bit yang itu ya Yang udah mulai berdiri Ini ini juga kropos nih Sam Kropos Kalau ini dudukan standarnya Sam Ini dudukan standar ini dari Bogor Ya Lajengelat Ini bolong Sudah diganti Nah Ini Sam Ini bekas NMAX Dia Itu ya Apa namanya Tragedi Tragedi Dia ada nabrak Nah ini bengkok ini ya Cengkok Ya Ini sudah mulai diganti Cuman belum dilat Nah kita ngelas Nambak dulu Sampai jumpa in jadi kaya teknik selalu netral ya kaya teknik cuman ngasih informasi aja terutama daerah air asin perlu digarisbawain ya perlu digarisbawain terutama daerah air asin jadi gini sam pesen kaya teknik buat pabrikan mau honda apa yamaha tolong diperhatikan catnya ya tolong catnya dievaluasi lagi mau pakai cat perahu atau cat apa intinya di daerah air asin ini biar lebih kuat kalau di daerah air asin lebih kuat berarti kan kalau di tempat-tempat lain lebih bagus lagi kaya teknik bukan channel berbahaya kaya teknik cuman ngasih informasi aja ngasih informasi bahwa mungkin bisa dibilang hampir tiap hari ngerjain rangka kropos rangka kropos ini disebabkan karena catnya mungkin jadi kalah sama air asin ya kalah sama air asin jadi mau yang model pipa memang ini model pipa sam yang dibahas model pipa ini di luar rangka esap ya kalau rangka esap ya saya akuin lebih cepat rangka pipa pun juga cepat kropos kalau disini jadi jadi sama aja sam ya mau honda mau yamaa kalau disini airnya air asin jadi cepat kropos tolong diusahakan catnya dievaluasi lagi catnya diperbagus apa apa pakai cat minyak cat perahu ya agak ditebeli juga gak apa-apa catnya biar lebih lebih kuat jadi ini cuma saran masukkan dari kaya teknik ya buat pabrikan bukan untuk menjatuhkan pihak onda payamaha ya kaya teknik selalu netral ya jadi mudah-mudahan didengar mudah-mudahan dievaluasi lagi masalah pengesetan oke jadi paling penting itu di pengecetan itu bisa luar bisa dalamnya dicet lebih bagus dalamnya dicet ya jadi yang jelas kaya teknik tetral ya kaya teknik gak ke hoda gak ke yamaa kaya teknik yang jelas buat konsumen biar lebih awet biar lebih kuas ya kalau kaya teknik sendiri gak pakai metik ya kaya teknik sendiri makanya motor jaman dulu motor jadul oke mudah-mudahan diterima sam ya pesen dari kaya teknik setiranya itu aja sam yang mau disampaikan hari ini mau lanjut ini ngelas blok mesin ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.